Kalau kita cuma mengurusi 10 ekor sampai 15 ekor kambing Saya kira tidak bisa untuk mencukupi Kebutuhan keluarga sehari-hari ya Jadi kita harus benar-benar cerdas Menjadikan Cering seperti ini ya bos Ini asli nata ya bos Ini indukan yang lagi Menyusui juga ikut makan ya bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kandang pink Sedulur-sedulur ternak Indonesia Ini salah satu request Dari retizen kandang pink Ya request Saya ingin berternak Tapi Tidak mau ngarit Nah ini Jawabannya seperti ini ya Dengan cara memberi pakan Daunan kering Bagaimana Kambing-kambing kok bisa doyan Ayo kita pelajari bareng-bareng Cara Meracik Ini sekarang kita proses Bahan-bahan ini dulu ya teman-teman Jadi kalau cuma Pakan daunan kering Kambingnya kok bisa Tetap gemuk-gemuk Kayaknya Kurang fair lah ya Jadi ini Pakan tambahannya Dalam Satu minggu Saya berikan Tiga kali Untuk kambing-kambing saya disini Jadi walaupun Saya menggunakan Daunan kering Daun sampah-sampahan Itu kambing-kambing saya tetap Gemuk-gemuk ya bos Ini saya harus fair Jadi bukan Cuma karena Daun-daun kering itu Kambing saya gemuk-gemuk Itu kurang fair Ini Pakan tambahannya Siapkan kaleng ini ya Wadahnya ini Kalau bisa kaleng Karena untuk menjaga Keawetannya Kalau atom Atau plastik Biasanya Dua kali Tiga kali pemberian Kalau kita lupa ngambil Sudah Dihancurkan Sama kambingnya ya Teman-teman Ini kita Berikan Tetes ini ya Ini tetesnya Ini tetesnya asli Ini ya Tuh Jadi dia Masih kental Tidak cair Ini Untuk takaran Dua gayung Kira-kira kita berikan Dua sendok Makan Tetes Tebunya ini ya Teman-teman Fungsi dari Molase ini sendiri Yaitu Sebagai Pemanis Buatan Ini yang dinamakan Pemanis Buatan ya Seperti ini Bos Ini namanya Tetes tebu Pemanis Buatan Dan juga Pewangi Buat mengharumkan Pakan Kalau Kambing-kambing yang Baru dilatih Ya Untuk takaran Dua Gayung ini Ini saya kasih Garam Untuk garamnya Karena sendiri Ini kira-kira Kira-kira Dua sendok Juga Nah Untuk Fungsi Garam ini Sendiri Itu untuk Mencegah Terjadinya Kambing Keracunan Selain itu Juga Karena rasanya Yang asin Sangat gurih Itu yang disukai Sama kambing Kita sendiri Makan Tidak ada garam Rasanya Kurang Sempurna Ya Bos Kita Kasih air Dua Gayung Kita Aduk Sampai Rata Ya Tetesnya Biar Campur Sama Garam Sampai Setelah Tercampur Rata Seperti ini Ya Bos Ini Langsung Kita Kasih Bekatul Setelah Teraduk Rata Seperti ini Ini Sudah Siap Untuk Diberikan Ke Kambing Kita Ya Bos Ini Kita Berikan Ke Kambing Ya Bos Ini Comborannya Ini Ini Sangat Lahap Makannya Ya Jadi Kalau Kambing Yang Makannya Rakus Rakus Seperti ini Sudah Pasti Akan Gemuk Ya Ini Untuk Bahan Bahannya Ya Bos Ini Ada Segala Macem Daunan Kering Mau Daun Mahoni Mau Daun Pisang Ada Kelara Segala Macem Pokoknya Yang Berwujud Daunan Yang Kering Kering Tidak Busuk Ini Bahan Yang Pertama Ini Tetes Tebu Bos Tetes Tebu 2 Sendok Untuk Satu Gayung Air Ini Airnya Satu Gayung Biar Tercampur Larut Untuk Bahan Yang Yang Kedua Digunakan Garam Dapur Garam Dapurnya Juga Menggunakan 2 Sendok Untuk Air Satu Gayung Ya Kita Kasih 2 Sendok Setelah Dikasih Garam 2 Sendok Kita Aduk Sampai Rata Ini Untuk Ramuan Yang Terakhir Ramuan Yang Tidak Pernah Saya Bocorkan Ke Orang Orang Ini Bahwa Sebenarnya Tapi Ini Berhubung Request Dari Salah Satu Netizen Yang Pengen Tanpa Ngarit Tanpa Angon Tapi Mau Miara Kambing Jadi Pakannya Daunan Kering Seperti Ini Jadi Cuma Nyapu Di Bawah Pohon Leles Ya Bos Ini Yang Terakhir Bismillahirrohmanirrohim Saya Menggunakan Ini Bos Mikimoto Alias Penyedap Rasa Ya Bos Ini Gunakan Dua Sendok Juga Kita Kasih Dua Sendok Setelah Dikasih Penyedap Rasa Tau Mikimoto Dua Sendok Kita Larutkan Lagi Sampai Benar-benar Dercampur Rata Ini Ramuan Yang Paling Ampuh Ini Mikimoto Ini Ini Jarang Digunakan Sama Orang Ini Ada Penemuan Yang Tidak Pernah Saya Bocorkan Ke Orang Lain Ini Sebenarnya Mikimoto Ini Jadi Untuk Penambahan Napsu Makan Daun Kering Jadi Kalau Cuma Garam Sama Tetes Tebu Atau Gula Merah Itu Mungkin Kurang Seneng Kambingnya Kalau Dikasih Mikimoto Itu Langsung Lahap Makannya Ya Bos Ini Untuk Kalau Sudah Tercampur Seperti Ini Bisa Menggunakan Semprotan Ya Atau Botol Untuk Disiramkan Ke Daunan Kering Ciprat Ciprat Atau Semprotan Tadi Buat Mandiin Burung Tadi Pagi Jadi Saya Pakai Siram Siram Gini Aja Setelah Ini Benar Benar Sudah Tercampur Rata Ini Dibiarkan Dulu Jadi Tidak Harus Tersiram Air Semua Jadi Salah Satu Daun Itu Yang Besar Seperti Ini Tersiram Ujungnya Aja Seperti Ini Sedikit Tidak Apa Tidak Harus Semuanya Tersiram Kira Kira Sudah 15 Sampai 20 Menit Ini Sudah Agak Kering Sudah Tidak Terlalu Basah Lagi Sekarang Tinggal Kita Kasih Ke Kambing Kita Kita Berikan Ada Daun Pisang Kita Berikan Ini Menunjukkan Yang Lagi Menyusui Juga Ikut Makan Ya Bos Nah Menurut Saya Daun Daunan Kering Ini Dan Lebih Aman Dibandingkan Dengan Jerami Padi Karena Daunan Ini Tidak Mengandung Bahan Kimia Ya Bos Beda Halnya Dengan Jerami Padi Itu Yang Penuh Dan Sangat Penuh Dengan Bahan Bahan Kimia Itu Sangat Berbahaya Sebenarnya Untuk Peternak Kalau Tidak Hati Hati Semoga Bermanfaat Ya Bos Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh